Pada kolom komentar ada pertanyaan seperti ini Pak, apakah bisa penghapusan jabatan atau penyateran jabatan struktur itu antar kabupaten Apakah bisa beda atau harus sama? Jadi hari ini saya akan membahas itu Artinya dalam penyateran jabatan ada struktur yang dihapus Ada eselon yang dihapus, ada jabatan administrasi yang dihapus Dan disetarakan menjadi fungsional Itu memang tidak ada ketentuan mengikat bahwa harus sama antar kabupaten Namun kementerian PAN-RB itu hanya memberi ciri-ciri ya Jabatan yang tidak dihapus itu apa saja gitu Atau jabatan yang dihapus itu ciri-cirinya apa saja Untuk kali ini kita akan membahas tentang jabatan administrasi yang tidak dihapus itu cirinya Dan jabatan administrasi yang dihapus dan disetarakan itu cirinya Sebelum kita memulai Bagi saudara-saudaraku yang belum subscribe ke channel ini Bisa membantu kami dengan menekan tombol subscribe Sekaligus tombol lonceng untuk selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video terbaru yang kami rilis Bila dipandang perlu itu bisa dilakukan Share Kalau ada diskusi silahkan kita diskusi di kolom komentar Oke jadi kita lanjut saja Sumber informasi ini Itu bersumber dari buku panduan pelaksanaan Penyeteran jabatan administrasi ke jabatan funksional Yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur Asisten Deputi Manajemen Karir Dan Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Jadi Sumber untuk pembahasan dalam video ini adalah Sumber yang valid Dan merupakan satu-satunya sumber Satu-satunya buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pan RB dalam rangka penyeteran jabatan Jadi valid sekali gitu Apa saja jabatan yang dihapus Itu jabatan administrasi yang diusulkan dalam penyeteran jabatan Atau jabatan administrasi yang diusulkan untuk dihapus Jabatan administrasi yang diusulkan dalam penyeteran jabatan adalah Jabatan yang terdampak atau jabatan yang dihapus dalam penyeteran birokrasi Ciri jabatan yang dihapus Jadi ini dijelaskan dalam buku panduan itu adalah cirinya ya Ciri yang pertama adalah Pada jabatan tersebut Artinya tugas dan jabatan fungsi Fungsi jabatan tersebut itu berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional Jadi itu cirinya Ciri yang pertama Jadi jabatan tersebut berkaitan dengan pelayanan teknis saja Nah ciri yang kedua Tugas dan jabatan fungsi tersebut itu Sebenarnya dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional Ciri yang ketiga Itu jabatan yang berbasis keahlian Atau keterampilan tertentu Jadi jabatan yang berbasis keahlian Jabatan yang berbasis dengan keterampilan tertentu Itu bisa dilakukan penyeteran Atau itu jabatan tersebut itu dihapus Sedangkan ini adalah ciri jabatan yang tidak dihapus Jadi jabatan administrasi yang tidak dilakukan penyeteran jabatan Itu diusulkan oleh instansi pemerintah kepada Menpan RB Sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya Jadi jabatan yang diperlukan kedudukannya Itu diusulkan ke Menteri Pan RB Untuk tidak dihapus gitu Jadi silakan diusulkan Dengan usulan dan pertimbangan Bahwa jabatan ini tidak dihapus Kalau itu sesuai dengan koridor aturan yang telah dikeluarkan oleh Menpan RB Itu bisa tidak dihapus Sehingga saya katakan Bisa berbeda antar kabupaten Tergantung pertimbangan Jabatan itu bisa dipertahankan Nah itu bisa Nah ini ciri jabatan yang tidak dihapus itu apa saja Ini ada dua Memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja Dengan kewenangan Dan tanggung jawab Dalam penggunaan anggaran Nah ini yang dihapus Kan eselon 3, 4, dan 5 Apabila ada eselon 3 Berfungsi sebagai kepala Artinya Di lembaga Kementerian lembaga tersebut Di satkar tersebut Eselon 3 itu adalah kepalanya Nah itu tidak dihapus berarti Misalnya nih Kepala satuan kerja tersebut Itu adalah eselon 3 Jabatan eselon 3 di satuan kerja tersebut Itu tidak dihapus Karena itu kalau dihapus berarti Satuan kerja tersebut Tidak mempunyai kepala Sehingga Eselon 3 nya itu tidak dihapus Serta dia mempunyai tanggung jawab Dalam penggunaan anggaran Jadi dia Eselon 3 tersebut Berlaku sebagai Kuasa pengguna anggaran Atau KPA Dan juga Pengguna jasa Pengguna barang Itu tidak dihapus Yang kedua ini yang banyak Ciri yang kedua adalah Memiliki tugas dan fungsi Yang berkaitan dengan kewenangan Otoritas Legalisasi Pengesahan Persetujuan dokumen Atau kewenangan kewilayahan Misalnya camat Camat eselon 3 Tapi karena Camat mempunyai Kewenangan Otoritas Pengesahan Legalisasi Persetujuan Dan mempunyai Kewenangan Kewenangan wilayah Itu camat tidak dihapus Walaupun camat eselon 3 Demikian juga Dengan lurah Lurah eselon 4 Tapi karena dia mempunyai Kewenangan Mempunyai otoritas Legalisasi Pengesahan Persetujuan dokumen Atau kewenangan 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 Sehingga Lurah itu Dipertahankan Tetap Karena dia bertanggung jawab Wilayah Jadi Eselon Eselon 3 4 dan 5 Yang tidak dihapus Itu harus Memenuhi syarat Seperti ini Jadi Yang pertama Dia merupakan Kepala Kepala Satuan Kerja Jadi apabila Ada Satuan Kerja Yang Kepalanya adalah Eselon 3 Eselon 3 Di Di jajaran tersebut Di Satuan Kerja tersebut Tidak Dilakukan Penghapusan Yang kedua Adalah Yang berkaitan dengan Kewenangan Otoritas Legalisasi Pengesahan Persetujuan dokumen Atau kewenangan Kewenangan Kewenayaan Itu tidak dihapus Jadi itu adalah Pak Camat Pak Lurah itu Tidak dihapus Selain yang ciri ini Itu dihapus Gitu Jadi Memang bisa berbeda Antar Daerah Antar kabupaten Antar provinsi Tetapi tetap mengacu Ke ciri-ciri Jabatan ini Gitu Karena apabila di luar Ciri-ciri jabatan ini Yang sudah disebutkan Jabatan yang dihapus Dan Jabatan yang tidak dihapus Itu Kemenpan Pasti akan menolaknya Gitu Oke ya Terima kasih ya Bagi Teman-teman Yang belum melakukan Subscribe Itu bisa Menaikan tombol Subscribe Agar Bisa memperoleh notifikasi Apabila Nanti ada video-video Baru lainnya Di kami rilis Oke Terima kasih Sampai jumpa di video-video Sampai jumpa di video-video Sampai jumpa di video-video